Anggota operasional Satreskrim Polresta Jayapura Kota kini berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja oleh empat orang pelaku pada beberapa waktu lalu. Keempat pelaku yang berinisial JM, JS, JL, dan DW merupakan warga negara asing asal Papua Nugini dan juga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja. Di mana polisi melakukan penangkapan kepada keempat pelaku di lokasi yang berbeda di antaranya JM dan JS diamankan di seputar wilayah Argapura dengan barang bukti 3,3 kg ganja. Sementara JL dan DW diamankan di wilayah Lembah Furia Kota Raja dengan barang bukti 7,3 kg ganja. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustaf R. Urbinas yang didampingi kasatres narkoba Ibtul Jukifli dan Kabit Humas AKP Yaya Rumrah mengatakan bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim, maka para pelaku mengaku telah membawa ganja tersebut melalui jalur laut dari PNG ke kawasan Argapura Kota Jayapura. Kini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui barang bukti 103 ganja, didatangkan dari PNG melalui laut dan berlaku di Argapura, pantai, ya, ulangi Argapura, pantai. Berat barang bukti ganja, 3.376,8 gram, ya, atau 3,3 kg ganja. Masal yang disangkakan 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang rapat 3 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Berdasarkan hal ini, maka Polresta Jayapura Kota akan meningkatkan patroli pengawasan di jalur laut untuk mencegah terjadinya transaksi ganja yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jayetv mengabarkan.